Hari ini, di tanggal 26 Maret 2024, bahwa pantura kudus demak, demak kudus sudah bisa dilewati, tetapi Halo, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Baston Haitam Channel Oke, teman-teman, kali ini saya berada di persimpangan atau lampu merah dekat terminal jati kudus atau yang mengarah ke berbang selamat datang kutat kudus atau selamat jalan Nah, teman-teman, kayak lagi, jalan pantura kudus demak sudah mulai dibuka untuk dua arahnya ya, dari demak ke kudus ataupun dari kudus ke demak Itu sudah bisa dilewati, teman-teman, untuk semua kendaraan Tetapi, ada banyak catatan yang pertama itu Untuk hari ini ya, untuk hari ini yang pastinya masih banyak jalan yang rusak dan diperbaiki Dan yang kedua, ada sedikit juga kontraflow Entah karena memang masih ada genangan di daerah gedung banteng sana atau tidak Nanti kita akan lihat, teman-teman, karena tujuan saya juga Tepat dari sini Dan nanti saya mau meninjau ke arah sana ya Ke arah demak sana, bagaimana kondisinya Oke ya, teman-teman, ikuti perjalanan saya Untuk meninjau dan menginformasikan ke teman-teman Untuk hari ini, tanggal 26 Maret 2024 Oke, teman-teman Kelihatan ya Oke Ini malah kayak motovlog ini Oke, berangkat Bismillahirrahmanirrahim Inilah gerbang selamat jalan, selamat datang kota kudus Ya, gerbang ikon dari kota kudus Yang berbentuk daun tembakau Tapi warnanya bukan hijau Warnanya krum Nah, ini teman-teman Tanggulnya ya Sebelah kiri ini Masih dalam proses Penumpukan Pengurutan ya Untuk memperkuat tanggul Dari biaya-biaya terkait ya Badan nasional, kalau tidak salah ini Dari pusat langsung Ini Dalam aksesnya Seperti ini, teman-teman Oke, sudah masuk Ke kota Demah Atau kabupaten Demah Nah, mari kita lihat Inilah kondisi Jalannya Tara Menurut info ya Teman-teman ya Untuk hari ini Memang Ada perbaikan Dari pagi Sampai sore tadi Kalau tidak salah Kalau ini masih berlangsung ya Saya tidak tahu ya Ini saya jam Sekitar mau jam limaan Tapi Degunya banyak banget Eh, tidak pakai Kacamata lagi Tuh, bisa dilihat teman-teman Kiri-kanan Tuh, ini marah saja Kotor, tuh lumpur-lumpur semua Ini masih lumpur-lumpur semua ya Tidak dilihat Jalanya juga banyak yang rusak Dan memang Banjir Kedua kali ini Banyak Membawa lumpur teman-teman Ini garasi Nusantara Tuh Bisnya kelem semua Kom bensin Lumpur semua Sayangnya banyak debu Nah, ini pasar karangannya Lumpur-lumpur semua itu Teman-teman Nah Jadi lihat ya Tuh Aspalnya Ini mejit Yang viral tuh Ini lagi perbaikan ya Perbaikan Pengambilan Dan jalur yang mengarah Ke kudus Dari demak Tentang lihat teman-teman Ada perbaikan Bisa dilihat Jadi yang dari demak Mungkin sampai nanti malam Masih ada ketersedakan Kalau saya rasa ya Kalau Memang masih jalan perbaikan Tuh Ini aspal-aspal Kenapa bisa kayak gini tuh Karena Ya itu teman-teman Akibat terendam Banyak air Atau Terlalu lama Banyak air ya Akhirnya Melupas kayak gini Tuh Dalam tuh Ya kalau masalah Kualitas aspal Kita jelek Indonesia jelek ya Udah Rahasia Rahasia umum lah Itu teman-teman ya Kalau ternyata Arah demaknya pun Juga ikut macet ya Ini mulai dari Karangannya juga Mengarah ke demak Ada Kemacetan Kemacetan Ternyata Dibuat kontraflow Teman-teman Dibuat kontraflow Ke arah kanan Ya Masih dibuat kontraflow Ke arah kanan Seperti Gambaran Kemarin-kemarin ya Ini yang Arah kubis Dibuat dua jalur Yang Arah demak Ini Motor Teman-teman Kusus motor Masih kusus motor Tuh bisa dilihat Teman-teman ya Masih banyak Rumah warga Yang Terendam air Terendam air Bagian dalam Tapi untuk Air yang ada di pantura ini Memang Sudah Surut ya Masih Sudah kepinggir semua Jadi Mungkin Hanya banyak Sampah-sampah saja Atau juga Seperti Gumpas ini Masih dalam proses Apa namanya Penjemputan Ataupun Dari tempat Pengisi tadi Teman-teman Dan ini Kecamatan Karanganyar Kantor Kecamatan Karanganyar Kabupaten demak Kontraflow sampai Disini ya Kontraflow sampai Disini Bisa dilihat Ini kontraflow sampai Disini Di depan Koramil demak Koramil Karanganyar Oke Saya akan Pinjau Sampai Melihat Di pom bensin Karanganyar Teman-teman Oke Teman-teman Pom bensin Modern Warna ketinggal Ini Kemarin Sempat Terendam air Sekarang Sudah Mulai Bersih Mungkin Nunggu Inteksi Ataupun Juga Pengecekan Apakah Ada kebocoran Ataupun Yang lain Dan Nanti Beroperasi Kembali Oke teman-teman Oke teman-teman Itulah Kabar Atau Informasi Yang bisa Saya Sampaikan Hari ini Di tanggal 26 Maret 2024 Bahwa Pantura Kudus Demak Demak Kudus Sudah Bisa Dilewati Tetapi Masih Ada Proses Perbaikan Jalan Dikarenakan Kemarin Tergenang Air Banjir Sehingga Jalannya Mengelupas Dan rusak Itu Tepatnya Berada Di Desa Karanganyar Dan Juga Masih ada Kontraflow Dan Mengakibatkan Bisa dilihat Di belakang saya Kemacetan Teman-teman Dari Arah Kudus Ataupun Juga Ini yang Dari Arah Demak Semarang Mengarah Kudus Bisa dilihat Ini Kemacetan Ini Diakibatkan Oleh Kontraflow Oke Teman-teman Terima kasih Mohon maaf Kalau ada Salah kata Atau kurangnya Jangan lupa Dibantu Subscribe Like Comment Dan share Video ini Sekian Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih